Intro Welcome back to One Pride Glory Ya, cinta One Pride, sejak tahun lalu kan ada satu nama fighter yang kedatangannya ke One Pride itu begitu fenomenal banget nih namanya Ephraim Ginting usianya itu masih muda banget, baru 22 tahun tapi sudah punya rekor 4 kali menang dan belum pernah terkalahkan teknik ground fight-nya itu luar biasa banget dari 4 kali fight nih, 3 diantaranya itu dimenangkan Ephraim dengan kuncian anak muda bertalenta ini, pecinta One Pride nah sebelum kita melihat dualnya kontra Martin Sulaiman tanggal 6 datang sekarang Andini mau kasih lihat dulu aksi-aksi dari Wonder Kid dari kelas feather Ephraim, check this out nama Ephraim Ginting belakangan memang ramai dibicarakan di kalangan pecinta One Pride MMA Indonesia fighter asal Tanah Karo ini berhasil membuktikan diri jika ia layak diperhitungkan rekor 4 kali kemenangan menjadi saksi catatan kehebatan fighter berusia 24 tahun ini nama Ephraim sendiri semakin mencuri perhatian pasca pertarungannya melawan The Black Venom, Jordan Hilapok tak ada yang menyangka, Ephraim yang memiliki basic bela diri gulat mampu merendam gerakan dan pukulan keras yang dimiliki oleh Jordan Hilapok dengan rekornya, fighter berjuluk The Wolfman ini secara perlahan terus menaikkan peringkat di kelas feather dengan bobot 65 kg meski memiliki ciri khas bertarung ala pegulat kemampuan striking Ephraim tidak bisa diremehkan bahkan seorang Jordan Hilapok terhuyung jatuh saat terkena tendangan Ephraim dengan usia yang terbilang muda, stamina yang masih prima dan kemampuan yang luar biasa wajar saja rasanya bila Ephraim menjadi favorit baru untuk melawan pemegang sabuk kelas feather Aheb Saipudi namun lawannya di Fight Night 41 mendatang bukanlah fighter sembarangan Ephraim harus menghadapi Martin Sulaiman yang juga memiliki catatan mulus alias belum pernah terkalahkan Martin Sulaiman merupakan sosok petarung yang selalu menunjukkan ketenangan dalam arena dengan kemampuan ground fightnya Martin selalu berhasil memaksa lawan menyerang dengan teknik kuncian yang sulit diperkirakan salah satunya saat Martin menaklukkan Filipu Serangga dalam duel satu ronde pertarungan antara Ephraim dan Martin merupakan duel antara dua ground fighter bukan tidak mungkin jika pertarungan alot akan terjadi di atas matras atau bisa jadi Martin memiliki kartu truf untuk menaklukkan Ephraim meminimalisir kesalahan adalah kunci untuk memenangkan pertarungan jawabannya bisa anda saksikan di Fight Night 41 mendatang